Intro Pemirsa kasus COVID-19 di Denpasar terus mengalami perkembangan yang baik. Hampir 50 persen desa kelurahan sudah masuk zona hijau. Sedikitnya terdapat 21 desa atau kelurahan, 48,8 persen dari 43 desa atau kelurahan masuk zona hijau penyebaran COVID-19. Hal ini ditegaskan Jubir Satgas Pendanganan COVID-19 Denpasar Dewa Gederai. Dewa Rai mengatakan ada beberapa wilayah yang tidak memiliki kasus positif seperti Kelurahan Serangan, Sanur Kaja, hingga Peguyangan. Selain zona hijau, sebanyak 6 wilayah juga masih zona oranye. Kini sudah tidak ada desa atau kelurahan masuk zona merah. Sedangkan untuk wilayah yang masuk zona kuning, sebanyak 16 desa atau kelurahan. Ada pun rinciannya yakni Kecamatan Denpasar Utara, zona hijau 6 wilayah, zona kuning 4 dan zona oranye sebanyak 1 wilayah yaitu Ubung Kaja. Kecamatan Denpasar Timur, zona hijau sebanyak 6 wilayah, zona kuning 4 wilayah, dan zona oranye sebanyak 1 wilayah yakni Kesiman, Ketelangu. Kecamatan Denpasar Barat, 6 wilayah zona hijau, zona kuning 3 wilayah, dan zona oranye 2 wilayah, yakni Pemecutan Klot dan Padang Sambian. Di Kecamatan Denpasar Selatan, sebanyak 3 wilayah zona hijau, zona kuning sebanyak 5 wilayah, serta 2 wilayah zona oranye, yaitu Kelurahan Panjer dan Kelurahan Renon. Pihaknya mengaku mengatensi wilayah yang masih zona oranye. Di wilayah tersebut, pihaknya menggencarkan sidak protokol kesehatan, termasuk peningkatan testing serta tracing. Secara umum untuk Kota Denpasar sendiri, saat ini masuk dalam zona kuning. Berdasarkan data secara kumulatif, kasus positif COVID-19 di Kota Denpasar tercatat 37.518 kasus. Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Kota Denpasar mencapai angka 36.282 orang atau 96,71 persen. Meninggal dunia sebanyak 983 orang atau 2,62 persen. Dan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 253 orang atau 0,67 persen. Asmara Putra Bali Post melaporkan.